Halo Youtube, hari ini kita masih stay di Lazada Cross Border dan materi hari ini adalah step by step mengirimkan barang dari Cina ke Lazada baik Lazada Malaysia, Indonesia, ataupun negara lainnya dan kalian juga bisa masuk ke manajemen pesanan lalu kemudian kalian melihat ada barang yang belum dibayar oleh konsumen kalian bisa klik hubungi penjual kalau kalian mau, kalian bisa follow up mereka agar mereka membayar pesanan mereka so kalau tidak mau ya juga tidak apa-apa ya teman-teman dan kemudian kalian untuk menyiapkan paket kalian perlu klik untuk dikemas kemudian klik siapkan paket dan cetak kalian juga harus buat invoice sendiri silakan pilih jasa kirim yang mau kalian gunakan klik konfirmasi lalu kalian input nomor faktur atau nomor invoice sesuai dengan tahun misalkan 2021-003 sesuai dengan nomor urut pesanan kalian kemudian kalian klik konfirmasi dan kalian akan mendapatkan waybill daripada Lazada kalian masuk aja ke file PDF yang akan dikirim ke gudang waybill atau di input ke sistem gudang waybill dan gudang waybill masih stay 3 yuan ya teman-teman untuk kalian yang mau mendapatkan account Lazada kalian boleh menghubungi kami di nomor admin yang ada di description box untuk pembelajaran kelas Lazada maupun Shopee ya teman-teman dan kemudian kalian klik lagi manajemen pesanan lalu kalian lihat barang yang tadi untuk dikemas pindah ke atur pengiriman dan saya sudah mempunyai 2 pesanan dari kemarin tapi belum sampai ke gudang Lazada mungkin karena hari ini hari libur jadi makanya statusnya belum dipindai nanti setelah barangnya sampai ke Indonesia saya akan unboxing ke kalian dan kasih contoh barang ke kalian ya nah untuk mengatur pesanan atau mengirim pesanan ke gudang Lazada itu harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Lazada salah satunya waybill dan juga print invoice serta print packing list nah untuk mendapatkan file print invoice print packing list itu mudah banget kalian tinggal klik aja atur pengiriman kemudian kalian pilih barang yang sudah kalian siapkan paket dan cetak tadi klik aja centang biru lalu pilih atas cetak faktur ataupun cetak packing list kemudian kalian lihat sudah ada faktur ataupun invoice dan di invoice ini sangat-sangat lengkap banget dari mulai alamat kalian terus juga total daripada belanja teks, servis, ataupun harga daripada produk nah untuk kalian yang dropshipper pemula ataupun kalian baru mau usaha import Lazada ini sangat cocok buat kalian karena di Lazada ini sangat mudah dan simpel sekali dan jelas terutama dia membantu kita untuk membuat laporan bulanan ataupun harian dan kemudian juga kalian lebih mudah menggunakannya dengan adanya packing list juga kalian tahu barang contoh import itu seperti apa kalau seandainya sewaktu-waktu kalian punya modal besar kalian bisa import CVM kalian tahu apa itu invoice kalian tahu packing list dan oh iya untuk kalian yang mau juga ikut event-event dari Lazada juga bisa banget dan biar kalian lebih banyak menarik pembeli seperti kalian apply voucher-voucher ataupun pre-shipping bisa banget dan untuk kalian yang mau kirim barang CVM juga bisa banget dan super-super murah banget kalian bisa kontak ke admin kami dan untuk kalian yang misalkan barangnya di bawah 220 kg kalian bisa cari teman agar kalian lebih hemat ongkir dan juga gak perlu nunggu lama untuk penyirimannya ya teman-teman nah untuk menu lainnya juga sangat super jelas banget kalian bisa pergi ke pusat penjual ke Lazada University buat kalian belajar dan kemudian kalian juga bisa melihat laporan bulanan dari analisis bisnis dan juga kalian bisa ya lihat beberapa negara lainnya apply voucher ataupun kalian bisa apply pre-shipping di masing-masing negara ya teman-teman dan untuk kalian yang mau jualan di Indonesia doang kalian tinggal klik bendera Indonesia kemudian kalian tinggal upload produk di Indonesia doang dan kalau kalian gak mau jualan di negara lain juga bisa cuma tinggal klik bendera doang seperti itu ya mudah dan simple untuk hari ini bahasannya tentang step-by-step cara mengirimkan barang untuk cari suppliernya di video-video sebelumnya saya sudah sering banget bahas about 1688 Taubau, Pindu, dan sebagainya kalian bisa resep produk di sana kalian bisa cari supplier di sana sampai disini dulu untuk hari ini see you next time dan bye-bye